Kalian 50 orang ini harusnya sudah melihat surat ini, ya, saya sampai komen nih, waka 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 waka, ya. Jadi surat cinta ini menyatakan bahwa brand itu akan mulai perdagangan mulai besok, 29 Mei. Aku di bursa itu dari 2019, dan baru kali ini juga aku melihat suspend kedua itu 2 hari doang. Biasa berapa lama? Seminggu, kan? Biasa suspend kedua seminggu, biasa suspend ketiga baru sebulan. Biasanya, nah ini agak ajaib nih, ya. Entah karena peraturan FCA yang baru atau apa, cuman ini agak unik, ya. Ini menjadi satu pengalaman baru, ya. Brand sudah dibuka, oke. Tapi, kabar baiknya adalah dia masuk ke pemantauan khusus. Ya, dimana aku ada share pemantauan khusus itu ada 10 poin. Ini teman-teman bisa lihat di story aku, ya. Ataupun kalian mau lihat, nah di poin ke pasal ke 10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari. Berarti brandnya udah masuk ke full call auction, ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus pelajari dulu apa itu full call auction. Oke? Nah, hari ini kita mau bahas dulu supaya teman-teman besok ketika mulai nggak bingung, ya. Kenapa kok brandnya jadi kayak gini, kok kok ini jadi kayak gini, ya. Jadi, kalian nggak bingung, ya. Nah, full call auction dalam 1 hari itu ada 5 sesi. Ingat, ada 5 sesi. Itu dari jam 9 sampai jam 9.55. 10 sampai 10.55. 11 sampai 11.55. Kemudian break. Buka lagi jam 2 sampai 2.55. Dan 15 sampai 15.55. Ya, cuman ini kan adalah jam order collection. Jadi, kita ngumpulin dulu bit over-nya, baru dia nanti menentukan IEP-nya. Closing di berapa. Oke? Nah, sehingga ini adalah jam random closing. Dia bisa closing di menit 53 ataupun menit ke 55. Ya, ketika dia closing, dia akan mulai order untuk matching pass itu di menit ke 55 sampai 59. Nah, ini itu akan mempengaruhi ketika kalian pilih broker yang seperti apa. Kalau broker itu ternyata antriannya itu lelet, Nah, kalian nggak akan kemakan. Tapi kalau ternyata itu broker itu cepat, Nah, maka bisa ada potensi kemakan. Oke? Ya? Nah, di sini saya mau jelasin dulu full call auction. Nanti saya baru bahas ya yang tadi ada yang tanya. Kalau sudah FCA bisa keluar nggak? Nanti aku baru bahas ya. Jadi, untuk ordering pass itu dari menit ke 55 sampai 59. Nah, ini itu seperti sistem IEP kita ketika kita mau closing di jam 4. Ya, jam 15.50 itu kan sudah mulai pre-close. Nah, cara ordernya sama. Ya, cuman yang cepat ya yang duluan makan gitu loh. Oke? Nggak mau, aku nggak mau sebut broker apapun. Karena kita di sini semuanya sama. Ya? Semuanya sama cari uang di bursa, cuman kalian yang tahu, ya kalian yang perhatikan. Ya, broker apa yang cepat, broker apa yang agak lelet, ya. Aku nggak mau sebut merek, karena nanti takutnya aku dituntut, ya. Jadi, kalian tentuin sendiri. Nah, apakah full call auction ini akan bersifat permanen? Ini tidak. Ini adalah namanya pemantauan khusus. Ya, ini kita bahas. Ini adalah sifat pemantauan khusus, di mana brand itu akan, kalau saya sebutnya itu dikrangkeng, itu selama 1 bulan. Berarti, dari tanggal 29 Mei, sampai 28 Juni. Ya, itu akan dikunci. Ya, dan dia sifatnya adalah sementara, ya. Jadi, ini ada kriteria. Ini kriteria nomor 10, ya. Udah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa brand atau barito renewable energy itu dikenakan pemantauan khusus. sehingga itu menyebabkan adanya full call auction, ya. Nah, jadi, teman-teman retail, saya saranin, tidak perlu panik. Ya, yang pertama, nggak perlu panik. Kalian juga nggak bisa order di jam 9. Jadi, besok, kalian ada 76 orang di sini. Tolong kasih tahu ke teman-teman kalian yang ada brand, ya. Pastiin mereka tidak panik kenapa jam 9 order saya tidak bisa match. Saya mau jualan kok nggak bisa. Kemudian, sistemnya seperti apa. Suruh dia nonton live ini. Nanti aku anakku ada save. Kalian suruh teman-teman kalian nonton aja di sini, ya. Ordernya seperti apa, itu seperti biasa. Kemudian, cara pasangnya itu seperti apa, seperti biasa. Ya, dan jangan kaget, besok tidak ada bit over. Ya, total bit over yang banyak, itu sekarang itu cuma ada satu angka. Bit sama over. Oke, jadi, nggak perlu panik, intinya satu. Tenang saja dan kalian kabari ke teman-teman kalian. Ya, supaya mereka juga bisa kebantu. Karena aku yakin, nggak cuma kita yang ngerasain. Ya, pasti ada banyak yang ngerasain. Ya, seperti itu. Top market cap masuk FCA. Ya, itu kocak sih. Itu jadi meme sekarang. Ya, itu jadi meme sekarang. Jadi, ya, seperti itulah bursa kita saat ini. Dan, kalau ternyata brandnya itu besok ada kepankan, Nah, itu akan memicu pergerakan di IHSG. Makanya, teman-teman, lihat AMMN itu mulai mendongkrak IHSG, gitu loh. AMMN hari ini kan jet up-nya lumayan. Ya. Dan ini candle-nya juga hari ini juga nggak terlalu oke. Ya, jadi ada fase mungkin besok bisa merah sebentar. Ya. Ini khusus brand kok, betul. Ini khusus brand. Jadi, aku ceritain ini khusus brand. Jadi, kita ada studi kasus. Oke. Supaya kalian itu nggak bingung. Kok jadinya kayak gini? Kok jadinya kayak gini? Kalian bingung mau cari siapa, gitu loh. Ya kan? Nah, daripada kalian bertanya-tanya, Nah, ajak mereka, teman-teman kalian itu untuk nonton. Ya, live ini. Kalian silahkan share, kalian silahkan save. Oke. Jadi, di awal kita akan membahas ini full call auction. Ya, ini kebijakan baru di bursa. Ya, baru diterapin. Memang agak susah, tapi perlu dicatat ada beberapa broker yang cepat yang bisa mengerjakan order yang ini. Karena order yang masuk itu harus yang duluan masuk ke bursa, baru dia akan proses. Gitu. Ya. Tadi setauku Cohen yang masuk FCA, di-exclude dari perhitungan IHSG. Oh, oke. Thank you informasinya. Oke. Thank you informasinya. Cuman, menurut saya, kalau dengan free float ataupun bobot yang gede, ya, salah satu emiten yang bobot yang gede, berarti tidak menutup kemungkinan big banks itu bisa masuk ke FCA. Ya. Cuman, persoalannya adalah kapan. Gitu lah. Bener gak sih? Sehingga karena kita ngeliat ini tidak ada kenal ampun lagi. Ya. Jadi mau emiten apapun, ya, itu tetap akan dikenakan full call auction. Oke. Itu saja, saya cerita tentang FCA. Ada yang mau nanyain gak? Sebelum saya lanjut ke IHSG. Ada? Clear? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kita bahas IHSG. Nah, IHSG hari ini, itu gap up. Gap up. Kemarin kan closing di 7171, dan aku percaya ini pasti banyak yang kena, maybe kena T+, maybe kena margin, dan sebagainya. Ya. Makanya dia hari ini recovery. Ya. So far, kalau kita ngeliat beberapa emiten itu mulai pullback. Mulai pullback. Ya. Mulai pullback. Sehingga, IHSG juga mulai kelihatan. Karena aku ngeliat, ini harusnya udah fase reversal. Hanya saja, maybe ini maksimal 7.400. Apakah RCA itu bentuk hukuman pada emiten? Itu pemantauan khusus. Berarti, bursa itu memantau pergerakan ataupun transaksi yang terjadi di emiten tersebut. Sehingga, mereka bisa evaluasi kembali. Gitu loh. Nah, berarti 1 bulan masuk pantauannya kok betul. Jadi, 1 bulan ke depan itu akan FCA. Setelah 1 bulan, FCA itu akan dicabut. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini IHSG. IHSG kena resistance, dan ini reject, turun. jadi harusnya dia masih bergerak di berkutat di sini-sini saja. Ya, saat ini support di 71.40. Ya, resistance di 72.88. Ya, sehingga maybe ini akan bentuk higher low, baru dia naik lagi. Seperti itu. Oke. Nah, sebentar. Oke. Jadi, untuk beberapa emiten seperti hari ini, kita ngeliat itu kayak ada INKO, ya, udah mulai mantul. Ya. Nah, INKO ini mantulnya lumayan oke. Kita ngeliat ya. Ini kemarin kena stop loss, ini pasti kalian kena TS semua di sini, ya, karena kita beli di atas. Ya, kena TS. Tapi kalau teman-teman yang beli di sini, ini harusnya masih aman. Ya, kalian tinggal naikin aja targetnya. Oke. So far, ini masih oke, karena dia terpantul di support trendline. Oke. Support trendline. Dan, support trendline. Dan dia mantul, ya. Di mana ini ada support klasik juga, dan dia mantul, dan ini oke. Ya, di mana ini dua volume gede ini, berarti market makernya masih ada. Dan masih oke. Seharusnya dari secara target, 5300 itu achievable. Ya. Itu dari INKO. Kemudian, hari ini ada MDKA juga naik. Ya, MDKA. Ya, MDKA. Ini kemarin, dia turun sampai ke 2700, dan dia masuk ke kalian. Kalau telat masuk, ini masih sempat, dan dia higher high. Ya. Kalau dia bisa lewat 2930, maka target berikutnya ke 3000. Ya. Jadi, MDKA ini masih oke, masih good. Volumenya juga bagus. Ya. Begitu juga dengan MBMA. Ya, anaknya. MBMA hari ini, dia berhasil keluar dari channelingnya. Ya. Dari channelingnya, sehingga, kalau kita ngeliat, secara target, harusnya sih minimal 730. Ya. 700 harusnya capai. Ya, targetnya tuh 730-750. Itu MBMA. Oke. Kemudian, ada emiten-emiten teknologi. Ya, seperti Gotoh. Gotoh juga bagus, ya. Udah mulai new high. Nah, saat ini dia kepentok resisten. Ini kita kemarin sempat nge-call, ya. Di Selasa, 7 Mei live Selasa. Dan lowestnya cuma 64. Kita target di 63 entry-nya. Ya. Kalau kalian ada spek di sini, itu harusnya udah floating profit. Lumayan. Ya. Nah, ini udah dekat resisten. Jelas tidak entry di area ini. Oke. Dan aku mau nambahin, di sini, itu harusnya ada uptrend channel. Dan ini lagi di resisten. Ya. Bisa aja dia koreksi turun. Gitu loh. Ya. Begitu juga dengan buka. Buka lapak. Kalau kita ngeliat ini. Nah, ini buka. Kemarin kita, ini sempat ada entry. Kapan? Live. Ya. Live hari Selasa juga. Ya. 7 Mei. Dan ini udah capai target, ya. Udah capai target pertama. Next-nya ke atas sini. Oke. Jadi, sekarang ini kan ada volume buangannya agak gede, nih. Nah, ini kalau kita ngeliat di 1.30 sampai 1.27 adalah neckline dari ascending triangle. Sehingga ada potensi dia untuk ketahan. Oke. Ada potensi dia untuk ketahan. Ya. Itu untuk buka. Kemudian ada buka, ada entek. Ya. Nah, entek itu aku spek dia bikin IHNS. Dan ini kita udah masuk ke area entry. Ya, kemarin entry dari live hari Selasa juga. Sama. Udah kena resistance. 462. Ya. Kalau kalian jaga TS, harusnya tadi jebol 450. 50 buang dulu. Ya. Entry lagi boleh nggak disini? Ya, silahkan. Ya. Kemudian ada, tadi ada goto ada. Kita bahas arto. Ya. Nah, arto ini saya nunggunya disini. di 2.270 sampai 2.200. Oke. Cut loss di 2.170. Ya. Targetnya itu saya tutup gap aja disini. 2.520. Kalau dia bisa break, baru kita upgrade. Next, ada befin. Befin juga ini oke. Masih oke. Ya. Kalau kalian mau average up, itu sekitar 1040. Ya. Itu masih oke. Kemudian ada kertas-kertas. Ya. Kita masuk ke basic industry. Ada kertas. Ya. Ini ada support median dari uptrend channel. dan ternyata ini mantul kembali. Oke. Sehingga ini masih bagus. Ya. Kalau kita ngeliat. Oke. Nah, kayak gini. Ya. Jadi, masih oke. Ini support terakhir. Ya. Support last-nya ada disini. 81.50. Ini support terakhir, ya. 81.00 sampai 81.75. Ya. Kalau dia jebol, berarti dia ada, udah patah trend, sehingga udah nggak menarik. Oke. Ini tekim. INKP juga menarik. Ya. INKP itu, kalau dia bisa ke area ini, 8.900.00 sampai 8.800.00 itu menarik. Ya. Itu menarik. Karena dia belum bisa bikin new high. Nah, ini PR-nya nih. Dia belum bisa bikin new high. Oke. Coba kita lihat Cepin. Ya. Basic industry. Cepin juga masih di-resistant, ya. Not good. Kalau JAPVA. Nah, JAPVA ini di-resistant, di-support sebenarnya. Ini di-support banget. Ini di-support banget. 1.370.00 Sampai 1.410.00, ya. Nah, ini kemarin sempat kena stop loss di sini. Di tanggal 27 pagi, ya. Ini kan lowest-nya 1.360.00. Kita cut loss-nya di 1.365.00, ya. Nah, kalau kalian mau re-entry, ya, volumenya juga masih kecil, ya. Dipersilakan, ya. Kalau mau, ya oke. Yang penting dia nggak jebol 1.360.00. Ya. Seperti itu, JAPVA. Masih oke. Kemudian doit. Doit ini pergerakannya lumayan menarik karena 5.20.00 ini masih terus tertahan, yaitu support kuat. Dimana ini kemarin itu mantul di resistance yang saya sudah bilang kemarin. Ya. Resistance yang sudah jadi support. Nah, kalau kalian beli di sini, nah kemarin tanggal 21 Mei itu oke. Seperti itu, ya. Kalau untuk area ini udah nggak menarik. Ya. Betul. Oke. Kemudian Pegas juga hari ini new high. Kemarin ada keluar berita ini, kan. Berita apa? Korupsi. Dan ternyata nggak terlalu ngefek. Dan dia malah lanjut naik. Oke. Dia malah lanjut naik. Dan saat ini di resistance. Ya. Resistance kuat 1.640.00. Kalau saya mau berharap, kalau bisa, dia bikin solder kanan. Ini untuk pola IHNS yang gede. Oke. Jadi area ini, 1.545.00. 1.545.00. Itu oke. Cut loss di 1.545.00 kebawah. Cut loss di 1.510.00. Ya. Cut loss di 1.5.00. Ini lower 1.545.00 lah. Ya. 1.545.00. Ya. Jadi saya spek dia bikin solder kanan. Kalau kita ngeliat secara ini. Ini dia kita hapus dulu. Di sini dia ada satu uptrend channel. Eh. Satu uptrend support. Kalau dia turun, ya. Harusnya sekitar di sini. Ya. Kalau dia sampai ini jebol, berarti dia ada alamat untuk ke 1.400.00 lagi. Dan itu nggak terlalu bagus. Oke. Kemudian, Unilever. Kemarin saya sempat bahas nggak ya Unilever ya. Unilever saya bahas di live hari Selasa tanggal 21 Mei. Dan ternyata nggak koreksi. Ya sudah. Target pun udah capai. Ya sudah. Saya lupakan ini. Kalau dia sudah bisa break MA200 baru kita lihat. Ya. So far ini masih belum oke. Ya. Untuk entry di posisi saat ini. Nah ini kan kepentok resisten nih. Kelihatan banget ya. Resisten downtrend line. Jadi. Jangan buru-buru. Ya. Volumenya juga lumayan gede. Coba kita breakdown. Nah. Ini terakhir-terakhir ada yang beli nih. Beli gede nih. Kita tinggal lihat. Kalau dia bisa break, baru kita cari entry. Oke. Seperti itu. Oke. Itu aja dari aku. Jadi kalau. Ada yang mau nanya? Silahkan. Coba aku scroll ke atas ya. Oh iya. ADMR. Kemarin kayaknya sempat ada yang nanya ADMR. Itu di live. April. 16 April. Kita cukup hebat ya. Karena dari 16 April kita hold. Dan ini belum kena stock loss. Dan ini udah kena resistance ya. Kita udah bahas ini. Udah 10% juga. Harusnya lebih dari 10% karena kalian pasti beli di bawah sini agak banyak. Jadi kalian tinggal jaga ATS. Happy Cuan. Ya. Congratulations. Kalau dia bisa break, baru nanti kalian average up. Ya. Happy Cuan. Kok bisa efek ke saham-saham PP lainnya? Nggak. Nggak. Karena brand FCA bisa. Hari ini saya masuk Cuan. Hari ini saya masuk Cuan. Ya. Dan tadi itu udah sempat floating profit. Sebentar. Ini kan di bawah. Ini saya edit dulu. Bentar ya. Nah saya jelasin. Kenapa saya beli Cuan. Kalian lihat ini. Itu kan kelihatan ada satu pola. Oke. Sebentar ya. Ya. Bentar. Oke. Ya. Saya kenapa saya beli Cuan. Itu di sini. Ini saya tarik garis. Di sini itu ada support. Oke. Nah karena dia ada support. Bergantung juga dengan support yang di ini. Maka saya simpulkan ini menjadi support yang kuat. Dan saya spec buy di sekitar sini. Ya. Ada akun trading saya. Saya malah beli di 7525. Ya. Buktinya ada. Oke. Kalau kalian lihat ini. Saya beli di 7525. Mana? Nih. Sebentar. Ya. Ini. Cuan. Saya beli di 7525. Dan tadi sampai 8000. Ya. Lumayan lah. Gitalah. Oke. Oh. Berarti brand nggak bisa masuk MSCI. Ya. Kita nggak tahu ya. Ketentuannya gimana sekarang. Teens. Teens itu keluar dari istri ke hati. Dan ini kita ada sempat planning untuk entry di live hari Selasa. 21 Mei juga. Ya. Ini udah kena area entry. Ya. Kalian tinggal jaga TS. Oke. Ini saya revisi target pertama kesini dulu. 985. Ya. So far 985 belum pernah lewat. Teens. Arto tadi kayaknya udah ya. Arto udah. Goto tadi juga sudah. BRMS. Oke. BRMS. Nah ini kemarin udah sempat kena resistance. Dan kalian juga sudah take profit. Ya. Plannya masih sama. 154 sampai 156. Ya. Plannya masih sama. Kalau kalian mau entry ya. Berarti dekat-dekat 145. Ya. 145. Jadi ini udah. Kalian tinggal take talk aja. So far dia nggak bikin new low. Nah ini kabar baik. Ya. Untuk BRMS. NCKL. NCKL lagi di resistance. Ya. Aku nggak terlalu suka. Lagi di resistance. Aku lebih ngarep dia turun ke bawah dulu. Ya. BRPT. Ups. BRPT ini kemarin kena kena loss. BRPT ini masih dalam fase turun. Ya. Ini masih dalam fase turun. Dia. Kalau saran saya sih. Mending tunggu dia. Break dulu. Ini masih dalam fase downtrend. Ya. Secara hourly. Ya. Dan dia belum bisa lewat. Ya. Jadi. Biarin dulu. Tunggu sampai dia kelar. Oke. Sementara sih belum menarik. Ya. Indy. Indy jebol. Indy jebol. Ini jelas kena cut loss. Dan sekarang itu dekat support. Cuman ini masih turun. Fase turun. Jadi saya nggak mau spekulasi. Ya. SMGR. Ini jelas banget downtrend. Ini kemarin volume-nya gede-gede kayak gini. Aku sih nggak. Ya. SMGR big no. SMRA saya juga cut loss hari ini. Ya. Saya kena cut loss di 5.30. Di sini 5.30. Dan ini juga kena cut loss ya. Plan kemarin. Jadi saya cancel. Karena dia belum bisa break dari downtrend area-nya. Oke. Seperti itu. Nah ini juga jebol. Dari sini. Jebol dari volume gede-nya. DMR sudah. Memang cakep. Sudah tp kok kita ya. Kita ada entry bareng kok. Dari tanggal berapa. Dari April. Sebulanan lebih kita hop. New low. Jelas nggak. Volume-nya juga masih gede. Ya. Mapi. Tins udah. Esa. Esa itu saya sudah beli dari 500. Esa itu saya sudah beli dari 500. Saya kasih lihat ini. Esa itu kita beli dari. Saat ini sudah floating profit. Esa 49%. Ya. Jadi. Ini udah di resistant. Kalian lihat ya. Ini kelihatan banget di resistant. Jadi. Nggak. Nggak deh. Gitu. So far ini. Support ini. Yang saya tebelin ini. Masih kuat banget. Belum jebol. Kalau dia sampai jebol. Ya sudah. Wassalam. Ya. Big banks. Oke. Kita bahas BCA. BCA ini masih di area entry. Dan ini menarik. Ya. BCA. BRI. BRI ini new low. Ya. New low. Kalau kalian yang untuk invest. Ya. Better. Oke. Nggak masalah. Kalian pelan-pelan cicil. Dan saya. Tujuan saya untuk invest. Sehingga saya. It's okay. Ya. Karena saya mulai-mulai pelan-pelan cicil. Seperti itu. Karena menurut saya. Sudah terdiskon lumayan. Dari atas. Ya. Saat ini. Ya. Saya biarin aja dulu. Ya. Nah. BBNI. Saya nggak terlalu. Karena big banks yang lain itu masih turun. Sehingga. Untuk BNI mandiri itu nggak. Belum. Ya. Ini juga fasenya masih dalam trend. Assess. Assess udah tutup gap. Assess berhasil tutup gap ya. Disini. Nah. Kemarin dia sempat offside. Dan. Ini juga masih oke. Ya. Kelihatan banget. Ini masih oke. Karena ini masih uptrend. Ya. Secara trend ini masih uptrend. Sebentar. Saya hapus dulu. Secara trend juga ini masih uptrend. Kemudian. Dia tertahan di MA200. Ya. MA200 ini titik yang krusial. Jadi. Harusnya sih aman. Semoga aman. Oke. Itu Assess. Kok saham-saham Pak Pepe. Tadi cuan udah ya. TPIA. TPIA juga masih oke. Nggak ada masalah. Ya. Ini. Nggak ketahan di support. 8825. 5850. 5850. Sorry. Ya. Ketahan di support. Ini. Harusnya masih. Nggak masalah. Tadi brand udah. John udah. TPIA udah. BRPT udah. PTRO gimana. Nah. Nah ini juga koreksi ya. Dia udah new high. Saat ini support 7550. Sampai 7275. Ya. Cut loss di bawah 7100. Kalau kalian mau spekulasi entry. Ya. Karena ini. Morubozu gede. Ini jadi support. Ya. Ini jadi support disini. Dan CKL sudah. SMGR udah harum. Harum masih sideways. Ya. Dan ini sideways-nya kelihatannya menarik. Ini kita bahas di live. Nggak sih. Ya. Live hari Tuesday. Ya. Ternyata lowest-nya cuma sampai 1305. Kita entry di 1. Start entry dari 1300. Ya. Kalau kalian ada spekulasi entry. Ya. Happy John. Kalau nggak ya. Pun nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Masih oke kok. Ya. Ini masih oke. Ya. Kasih masukan buat big banks kok. Terutama BBRI average 5K. 5000. BBRI. Masih mending. Saya punya satu temen. Average-nya di 5600. Ya. Dan itu dalam porsi yang gede banget. Saya bilang. Kamu tujuannya buat apa? Dia bilang tujuannya buat invest. Oke. Kalau kamu tujuannya untuk invest. Saat-saat seperti ini. Saat-saat kamu nambah. Kalau menurut saya. Ya. Kalau average kamu di 5000. Ya. Kalau Porsinya belum gede. Ya. Support saat ini. Untuk BRI. Itu di area. Ini. 4360 sampai 4420. Ya. Jadi sisa selisih 100 poin lagi. Better lu sabar deh. Ya. Kok bisa lihat view BBKP. BBKP kenapa? Aku gak buka. Gak pernah buka BBKP. New long. Enggak. BBYB. BBYB ini cukup menarik. Cukup menarik. Karena ini dalam fase sideways. Supportnya 230 sampai 240. 240. Pasernya sideway. Oke. Untuk BBYB. TPA sudah tadi. Medco. Medco ini. Kemarin saya juga entry. Ini kena cut loss. Ya. Kalau mau sebenarnya tunggu di area yang disini. Sebentar. Di support yang disini. Ya. Support trendline. Nah. Ini lebih bagus. Lebih better disana. Ya. Support terakhir di 1310. Kalau kamu mau start entry 1345. Oke. Kalau sih 1290. 1295 ya. Gitu. Bumi. Bumi ini jebol support ya. Jebol MA50 juga. Jebol patah trend. Better. Hindari dulu. Ya. Meter hindari dulu. Volumenya memang kecil. Cuman. Belum deh. Belum. Ya. Untuk Bumi. Sumarekon tadi sudah. ESA sudah. BBYB barusan. SMGR enggak. PTRO tadi sudah. Toba. 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 Nah. Ini dia. Fase sideway. Ya. Kalau kalian mau entry. Sebenarnya 250 ke bawah. Itu lebih oke. 250 sampai 238. Ya. Cut loss di bawah 234. Ya. Di sini. 248 sampai 248. Sampai. Cut loss di 232. Ya. Resistance 268 sampai 274. BRI sudah. Pani Excel in co. Saya bahas Excel aja ya. Excel saya lebih baik tertunggu di bawah. Ya. 270 sampai 2180. Oke. Auto. Auto. Kenapa dengan auto. Astra. Auto. New low. Enggak. Harum. Tadi sudah. Ini tipis-tipis. Nah. Aku bahas ya. BTPS. Enggak. Asi. Asi new low. Ya. Jelas tidak. PTBA. Juga enggak. Ya. Dividendnya. Udah. Kejauhan. Ya. Enggak. Oke. Telkom. Belum. Ya. Makanya kemarin saya bilang WNC aja. Telkom. Ya. Saya belum entry. Dan kemarin juga kita pernah spek entry itu kena cut loss. Ya. Saya harap kalian disiplin. Ya. Karena trading itu kalau kalian enggak disiplin. Ya. Bisa kebawa kegerus gitu loh. Akumulasi cek aja di Broxum. TGEO. PGEO itu ini kemarin lowest itu 1,2, 1,5. 1,2,20. Ya. 1,2,20. Dan hari ini mulai mantul ya. Keliatannya masih oke. PGEO. Medco udah. Inco udah. TPA udah. Asi koamseong udah lama. Saya tidak. Saya udah keluar asi udah lama. Antam. Ya. Kalian kalau mau invest BBRI. Ya. Better pelan-pelan cicil. Enggak usah buru-buru. Oke. Ini kena cut loss juga. So far ini masih ketahan di Supo ini. Ya. Masih ketahan. Kita lihat 2,3 hari. Nanti live hari Kamis ingatin saya. Itu ya. Antam ya. PNLF. Oke. Akhirnya ada yang tanya. PNLF sampai 410. Ya. Ini shooting star. Sekilas. Kalau kita ngeliat volume. Ini jelas seller ya. Ini jelas seller. Dan. Ini fixed shooting star. Ya. Kalau besok jebol dari 354. Ya. Fixed shooting star. Ya. Jadi. Kalau mau entry. Itu di sekitar sini. Kalau mau entry lagi itu di sekitar 300. Ya. Saya memang agak gila kalau dalam melawar. Tapi ya. Ini ada seller. Ya. Kelihatan banget ada seller. Adro. Adro kan X dead. Nah. Saya dari kemarin itu. Saya sudah bilang entry di sekitar sini. Kita. Ini di live. Saya. Untuk Supreme. Jauh saya Supreme. Dan ternyata dia masuk balik ke dalam channel. Dan ini sesuatu yang bagus. Ya. Dia udah X dead dividend. Dan dia masuk ke dalam channel. Dan ini oke. Ya. Untuk Adaro. Menurut saya masih oke. Kalau kalian mau entry. Ya. Sekitar. 2650 lah. 2670 sampai 2600 itu oke. Ya. Adaro. BRPT MTek sudah adjust. Sudah Sido. Sido kan X dead. Hari ini X dead ya. Nah. Sido. Sido. Secara chart ini masih oke. Ya. Ini di support terakhir. 680. Kalau jebol. Udah buang. Ya. PNLF udah. Adaro barusan. Adaro. 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 Sudah. ICBP. Sebentar. Saya hapus dulu. Nah. Ini. Ini kan low. Ini. Lower high. Ini lower low. Ya. Jadi belum menarik. ICBP. Ani. Bumi. BRMS sudah. Hexa. Hexa. Tipis. Nggak mau. MDKA sudah. Cut loss biasanya berapa persen. Maksimal saya cut loss itu 2,5 persen maksimal. Biasanya. Saya ada range. Ya. Antara 1,5 persen. Sampai 2 persen. Kalau saya swing itu 2,5 persen. Sudah saya hapus swing. Ya. Kalau saya invest saya nggak. Nggak peduli. Ya. Minusnya berapa saya pelan-pelan cicil. Ya. Tapi kalau saya trading biasanya 1,5 persen sampai 2 persen saya udah buang. Ya. Saya juga cut loss. Tadi. Saya mau kasih kalian lihat. Di sini. Saya ada live trading. Dengan teman-teman di. J.O.C. Sudirman. Mana ya. Sebentar. Sebentar. Nih. Di sini. Nih kalian lihat. Kelihatan nggak? Nih. Di jam 9.11. Saya call PNLF arah ke 3.90. Ya. Stock loss di 3.70. Saya revisi ke 3.66. Kemudian. Di jam 9.17. Saya bilang. Aku pindah ke. Dari PNLF ya. Berarti saya cut loss. Saya tambah ke cuan. Ya. Dan alhasil. Cuannya saya. Itu tadi. Naik sampai 8 ribuan. Dan saya. Cut loss. PNLF 2,5 persen. Kalian bayangin. Kalau saya nggak. Cut loss. Bisa lebih dalam. Kita nggak tahu dia ada mantul. Ya. Dan ternyata tadi ada mantul sampai 400-an. Tapi. That's. Itu bukan trading plan saya. Trading plan saya adalah ketika saya. 2,5 persen itu maksimal. Ketika 2,5 persen. Udah saya buang. Karena dalam 2,5 persen. Saya masih bisa cari. Dalam 1 hari. Kalau ternyata dia itu. Turun lebih dalam. Otomatis itu udah nggak. Risk saya. Bukan risk saya lagi. Ya. Kalian harus menyesuaikan ke liquidity. Oke. Kalian siap untuk minus berapa. Angkanya. Ketika kalian sudah siap. Oke. Kalian tentuin. Minusnya berapa persen. Seperti itu. Ya. Jadi. Saya juga. I do cut loss. Ya. Saya juga ada TP. Sehingga. Bukan cuma sekedar teori. Jadi saya juga menjalankannya itu. Ya. Sido udah BBB. Sudah Saratoga. Oke. Saratoga. Gimana Saratoga? Udah turun belum? Nah. Ini udah proses turun nih. Nah. Biarin dia turun dulu. Ya. Kita ini bahas di live. 14 Mei. Ya. Biarin dia. Nanti baru lihat. Gimana ya. Ini saya kasih alert. Excel tadi udah breeze. Buka udah. Paling pertama tadi. Breeze. Ini di support. Ya. Ini di support. Cuman. Secara trend dia patah. Saya nggak terlalu suka. Ya. Saya nggak terlalu suka. Oke. Oke. Ada lagi. Ingat ya. Kita itu bisa merencanakan. Ya. Kita bisa banget merencanakan. Tapi kalau ternyata rencana itu nggak berhasil. Lu harus akui. Kalau rencana lu itu nggak berhasil. Jadi pilihannya adalah kita harus. Bukan harus sih. Kita mesti evaluasi. Gitu loh. Kalau misalnya memang cara yang kita kerjakan itu nggak berhasil. Lu kalau nggak evaluasi. Ya. Percuma. Kapan lu bisa jadi. Gitu loh. Ya. Breeze. Besok kumdet. Nah. Besok kumdet lagi. Bukan nanti kamu nonton ulang. Ya. Kamu nonton ulang. Video ini saya save. Kamu silahkan nonton ulang. Silahkan kamu share ke teman-teman kamu. Ya. Saya juga ada bahas soal brand dan full call auction. Kalau itu memang membantu. Ya silahkan kamu share ke teman-teman. Dia ketahan di MA200. Dan dia ketahan di support. Ini adalah support yang lumayan kuat. Kalau kalian mau sebenarnya setinggal spekulasi. Kalau dia closing di bawah MA200 itu buang. Ya. MA200nya di 1785. PBSA itu emiten apa? PBSA itu emiten apa? Aku nggak tahu loh. Beneran aku nggak tahu loh. Baru lagi. Jelas tidak emiten gorengan ini. Bukan gorengan. Cut liner. Oke. Nggak ada lagi. Oke. Ada di kolom pertanyaan. Kok brand nggak bisa masuk MSCI ya? Belum tahu. Tunggu pengumumannya. Eh pengumumannya kemarin sudah ya. Oh iya. Tambahan. Brand itu juga dibatasi arah ARB-nya. Ya. Arah ARB-nya itu 10% maksimal. Oke. Jadi besok kalau dia sampai udah 10%. Berarti dia udah arah. Gitu. Kalau untuk trading porsi cash biasanya pegang berapa persen. Saya. Kalau saya agresif. Agresif. Cash. Cash itu 0-20%. Kalau saya lagi mode moderat. Itu cash. Sekitar 30-40%. Kalau saya lagi mode defensive. saya bisa cash 60-80%. Gitu. Ini pembagian saya. Ya. Kembali ke teman-teman sendiri. Kalian punya profil seperti apa. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Ingat. Kalau kalian mau trading bareng aku. Ya. Untuk emitter-emitter tertentu. Kalian mau tanya. Silahkan. Buka. JUC. Rekening di JUC. Bit.ly. Slash. Register. JUC S280. Ya. Ini semua diskusi dua arah. Dua arah. Channel. Dan. Discuss. Ya. Jadi kalian bebas tanya jawab ke saya. Ada juga yang JUC Supreme. Ya. Nanti tinggal kalian. PM Yura aja. Ya. Itu ada di. Bagian profil saya. Oke. That's it. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa. Di live hari Kamis. Jam 7. Seperti biasa. Dan. Live hari Kamis tidak saya save. Ya. Ini saya save. Teman-teman tinggal. Nonton ulang. Oke. Akhir kata. Thank you. Dan see you. Bye-bye.